Pemirsa aktor Yusuf Iman atau Steve Emanuel terancam hukuman penjara sumir hidup hingga hukuman mati karena menyelundupkan 100 gram kokain dari Belanda. Saat ini Steve sudah ditangkap Satuan Narkoba Pores Jakarta Barat di apartemennya di Kondil Minium Kintalbadi, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Jumat lalu. Dari hasil pemeriksaan, Steve telah mengkonsumsi narkoba jenis kokain sejak tahun 2008. Polisi juga mengungkap kokain seberat 100 gram tersebut merupakan jenis kokain kelas 1 yang dibawa langsung oleh Steve dari Belanda. Steve mengaku telah menggunakan kokain ini sebanyak 8 gram. Polisi juga telah mengantongi identitas pemasok narkotika kepada Steve Emanuel. Polisi menduga Steve terlibat jaringan narkotika internasional. Pasalnya pemasok narkoba asal Belanda ini termasuk dalam jaringan tersebut. Dari hasil pemeriksaan terungkap, Steve menyelundupkan kokain menggunakan kotak kecil yang dibungkus dengan baju berwarna putih. Namun hingga saat ini polisi masih menelusuri bagaimana kokain seberat 100 gram ini bisa lolos dari pengawasan di bandara.